I see lots of prey. Pake Roger ternyata. Roger Goldlane? Roger Goldlane dong. Roger Goldlane? Iya kan. Wah mengaum kah nih? Raul? Kasih tau dong. Raul kah Raul? Tapi gak ada Angela ya? Gak ada. Gak bisa lebih tepatnya gak bisa pake Angela lagi kan? Iya. Udah dipake sama Ivoz juga Angelanya. Waduh, Raulernya mana? Roger Goldlane. Match up sama Nathan. Roger itu memang yang sakit dari Roger tuh pas dia lagi mode orang tau. Tembak-tembaknya itu sakit banget asli. Iya karena memang kan Roger semenjak ada pants terakhir untuk dia. Iya dia akan memaksimalkan. Human form ya kan? Iya matchman powernya gitu kan? Bener, human formnya ini memang. Bahkan gue ngeliat kemarin di. Gimana ya? Di screen siapa gitu gue dapat replay. Roger tembak-tembak doang. Oh iya iya. Jadi gak jadi Wolf sama sekali. Terus bisa mencabur kan Wolf akhirnya? Justru ya, dia pertama jadi Wolf. Dia pake skill 2 Wolfnya dulu. Yang hole-nya baru dia berubah. Biar tembakannya cepet. Oke. Itu kayak gitu terus. Gloom artis. Wah Gloom sih susah buat di pick off ya. Ini rubinya di Rome apa di XP? Lawannya Gloom. Siapapun lawan Gloom gak ada yang menang sih. Iya. Kecuali aduk badan aja Uranus kalian Brian dong TB. Ini Tadu ini Roger Godlin apa? Jangan-jangan Roger yang ntar di jungle Baxia-nya di putar ke tank. Bisa tapi Baxia di Rome bisa sih. Bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa nih Cispik-Cispik yang akan dikeluarin nih. Kalau memang Baxia jungle Rubinya Roamer ambil XP yang bisa manjangin lain sih jujur. Benet-benet. Pak Ito-nya berarti kan nih bentar. Pak Ito-nya ini XP kan? Gloom-nya Roamer nih. Iya dong. Benedetta. Jawaban yang ending. Bentar. Karena aku pernah lihat juga WJ pake Gloom. Iya kan? Gloom-nya Roamer. Iya. Gloom-nya Roamer. Pak Ito-nya berarti masih ada di XP lane. Martis tetap jungle. Roger tetap di gold lane. Roger di gold lane. Karena tadi last pick-nya kan? Oke-oke. Oke. Wah menarik sekali ya. Muncul Gloom. Roger di gold lane. Ini adalah buah dari global band ya. Yang akhirnya memaksa mereka harus explore lebih gitu. Oke. Dan Brian dia sekarang muncul dengan Benedetta-nya Ulu. Untuk hero manjangin lane. Beda lagi nih tipikal gameplay yang akan dibawa ya. Ya sih kalau gue udah gak tulis draft-nya udah akhir. Oh gitu. Lu gak tulis tuh? Game keempat. Baik. Kita akan melihat apakah Roger gold lane dari EVO's icon. Ataukah Gloom. Yang memang pernah juga dibawakan sama WJ ya. Akan bisa membawa kemenangan. Memaksa EVO's ke game yang kelima. Atau akan menjadi milik dari EVO's icon. Tapi sebelum itu MDL Arena. Mana suaranya? Mantap. Raurnya mana raurnya? Semakin sore semakin mantap. Enggak mereka yang raur gue yang kaget. Gue yang takut. Tapi rame ya memang. Iya. Rame banget sekarang nih. Dua pendukung ada. Sementara. Wih dimit. Gerald. Gerald. Waduh. 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 Dia gak expect karena pasti jarang ketemu sama Gloom. Yang memang ya dia punya slam-slam terus-terusan. Masalahnya bukan cuman Gloom. Ini Lilia. Lilia tuh memang hero yang paling punya damage banyak mungkin di level 1. Dan lihat. Untuk Roger Goldland. Dari emblemnya Besikaman jelas. Karena mananya sering habis kan. Mana sering habis. Jadi mereka mana tuh perlu banget. Pakai Trill di taran pertamanya. Dan W pun Master. Untuk gak maksimalin lagi damage-nya. Tapi nantan ya. Emblem Massasin ya. Iya ya. Ya nyari. Panet. Panet sama nyari movement speed mungkin. Biasanya pake emblem match nyari damage kan. Ini WJ kangen Kociko gak ya? Yang nge-dripin dia waktu itu dulu. Mungkin legacy-nya aja sih. Dibawah aja. Kangen apa enggaknya mungkin bisa jadi udah ketemu kali. Udah gak kangen juga ya? Bisa jadi. Ya gak ada yang tau. Tapi kan si Laturahmi emang terus-terjalin. Bener. Sering ketemu lah pasti. Kenyam 100 kan? Ada gak? Gak ada. Oh iya dah. Kita nyari THR di MLBB aja nanti ya. Oke. Tapi yang pasti di arah top lane. Ini jilakannya udah kelihatan kan dia? Oh tapi ada shell. Petrify kali ini Brian. Mencoba untuk memberikan ada yang dapat terhadap Eddie. Masih disepertan. Tapi retribution terdengar 3 versus 2. Dan bahkan tidak ada yang tumbang. First blood belum terjadi. Bagus banget tadi Eddie. Ketika memang stacknya tadi udah merah ya. Udah sampai di stack ketiganya. Ditabrak dan dia mainin half the left punch. Dia gak mainin jab. Karena kalau dia mainin jab mungkin dia akan tumbang. Oh oh tapi kali ini like and found. Coba akan coba untuk menggaruk saja Miracle. Terpaksa harus mengeluarkan satu buah flicker. Dan kelas kata Kaiser. Itu dia. Kekuatan dari Roger di arah gold lane yang memang strong banget kan. Dan hati-hati nih. Dengan daerah segini Miracle. Dia akan kedeteksi nanti sama holenya Roger. Dari Kaisernya. Itu bakal bahaya. Tapi WJ belum punya grab-grab ya. Dia masih level 3 nya juga. Perlahan. Shut up akan segera dilakukan. Tapi harusnya dengan adanya utility jungler lagi yang digunakan. Ya ini bakal ada kontes besar sih. Kayak mereka gak bakal nunggu waktu dulu. Harusnya gitu ya. Dan ini juga bukan assassin kan. Dua-duanya kan. Iya makanya. Jadi bisa grab. Seperti top line Eddie. Oh ternyata. Bukan tak seolah yang diinginkan. Ada satu buah heavy left punch juga yang dibuka kali ini. Eddie. Tertoy spuisans. Sudah mulai hadir. Dari make it. Tertusuk decimax. Dia tarik lagi dengan ammo vendor. Tapi make it setidak terselamatkan. Walaupun pertukaran menjadi satu untuk satu dari kedua belah jungler. Asrah Svir ditembak. Eddie masih bisa bertahan. Sama-sama kehilangan junglenya. Maka lordnya pun akan reset lagi. Temponya juga akan ditahan lagi dari keduanya. Gak akan ada yang buru-buru. Sementara melihat dari posisi gold lane ini gak bagus sebetulnya untuk Miracle. Dia under pressure. Walaupun memang tetap masih bisa-bisa juga farming sih. Tapi dia gak bisa kemana-mana sekali. Yap. Oke. Ya kita masih melihat mereka masih tahan dulu ya. Ke yang terlalu coba untuk ngambil karna natural objektifnya. Karena target dari evos ini kan mereka coba untuk nge-lock ED-nya duluan. Makanya nih. Dan lihat zoningnya WG ini pede sih. Lawannya Ruby juga kan. Iya. Dan lihat tartanya kembali di reset. Oke. Di reset lagi make it. Terkena cicilan dari magic shockwave. Angry gloom yang membuat dari make it half tergerus HP-nya. Dan bahkan kali ini bakal dipercepat saja. Retribution dari shock. Berhasil untuk bisa men-secure karna natural yang pertama. Levi dipaksa untuk mundur perlahan-lahan dan evos icon. Mereka harus melihat dan menyaksikan bagaimana invasi jungle terus terjadi. Memantapkan keunggulan sampai di angka 600 gold. Iya di awal mungkin ini menjadi modal awal yang lumayan lah daripada enggak kan. Gitu terus tau early-nya pegang mulu loh Persija. Memang Persija kelihatan banget temponya pun lebih aktif dia dari gerakannya Ul. Yang tadi gue bilang ketika udah masuk di mid sampai late game. Ada yang muncul di far lane dia tuh yang lebih berani bikin gerakan. Tapi masalahnya ada beberapa misplay juga setelah gerakan yang lumayan memaksa dan lihat di top lane. Iya. Insyaal masih bisa menghindar dengan adanya sebuah mortal coil. Eh minion ya bang. Aura. Aura. Ape minion kali ini masih di clear dulu. Gak dapet kayaknya dari Briannya karena HPnya juga udah tergerus. Ngeri-ngeri Edi bisa masuk loh ini. Iya sih. Karena memainkan CP Pak Kito tuh akan lebih unggul lah dari segi mobilitas lawan Benedetta. Lebih ada damage juga di awal. Dan entropi bikin Kaizen gak berani untuk Adi. Ya ini tuh hampir full planning loh Edi ketabrak dengan shield unity. Dikejar lagi sprint diaktifkan untuk bisa kabur. Gak bisa ditabrak juga sih tadi mau digimanain pun kecuali dia Ice Retribution. Bisa lah. In case gak ada sprint ya. Kalau ada sprint ya tetap gak bisa. Dan belum ada key lagi yang terjadi. Aduh mekanik Edi melawan Brian. Sama-sama sekarat keduanya. Tapi hati-hati nih. Harusnya Brian secara di atas kertas Benedetta tuh gak bisa menangin lawan Pak Kito. Oke. Tapi Edi bakal coba untuk ditabrak lagi. Masih bisa dihindari. Alek to funnel blow diaktifkan. Edi menerima damage yang cukup banyak. Dan balap bantuan yang hadir. Membuat dari Brian pun berhasil untuk bisa memenangkan fight atas Edi. Ketika gak bisa menang satu lawan satu. Solusinya adalah? Request backup. Request backup. Datanglah My Kids baru dia bisa unggul tadi. Karena kalau gak depok Benedetta akan bonyok. Pak Kito malah lebih seger kan. Karena kan beda notabene adalah fighter versus assassin lah ya. Iya di awal masih pegang. Kalau udah liat game udah item beda ya. Oh ngeri. Auman Raar dari Kaizar. Jadi membuat dari Miracle harus bisa lebih berhati-hati lagi. Karena kalau dia lagi like and punch itu kan ginian ya. Iya. Dia infernable lah. Dia hilang kan. Oh iya. Untuk sementara waktu. Jadi tuh vision. Oke. Ada ammo vended juga. Don't run walking. Kalian bakal cuma untuk commit. WJ Satoru yang menjadi target. Oxygen sudah mulai tercakar oleh Auman dari Kaizar. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Karena mereka lebih berhati-hati untuk bisa set up karena turtle. Oke. Di bagian top lane ini juga udah di clear ya. Akhirnya kedua X9 memutuskan untuk hadir. Dilihat sakit kan tembakan orang ya kan. Iya tapi kan bakal cuma dikejar lagi. Blankan menuju ke arah belakang. Dan bakal kali ini Kaizar. Masih bisa melarikan diri. Atau sergapan dilakukan light of anna. Belum ngacang-ngacang lidi belakang. Edy akan menjadi target double jab. Kali ini bakal coba untuk langsung di commit. Tapi belum ada yang tumbang. Dari Ivo's Icon dan WJ Satoru yang menghilang. Harusnya turtle ini bisa di set up selama Ivo's Icon. Tapi kayaknya Edy gak mau ngasih turtle ini secara free. Dia coba untuk ngebuka lagi. Dan ini dia. Satu buah misplay yang sering banget gue ngeliat di MDL. Kenapa? Karena mereka unggul jumlah. Dan Edy-nya bisa maju sampai kayak gini udah jahit. Yap. Oh Levi. Terkena burst damage dari Edy. Astral Echo diaktifkan kali ini di kontes retribution dari Baggins. Yang lebih on point ternyata. Untuk bisa mengamankan natural objektif untuk Ivo's Icon. Oke oke. Gold mulai ditarik lagi kali ini. Ivo's Icon. Dan mereka mengubah ketertinggalan goldnya mereka menjadi keunggulan. Tapi gak terlalu banyak juga. Masih di angka 200 gold saja. Balik lagi. My Kids hadir. Ini harus geng terus sih memang. Menangin Benedetta ini menjadi solusi juga. Karena PR-nya ada di Edy sih. Tapi ditabrak kali di dalam satu buah turret. Ada Tollitois Puissance yang sudah diaktifkan My Kids. Akan dikejar dengan adanya Shell. Di sana Wave bakal cuma untuk berjalan masuk. Tapi di sisi lain ada pertukaran yang terjadi. Alangkau panda blow. Buat dari Edy udah harus low HP. Di atas Miracle dapetin tarret. Iya iya iya. Ini pertukarannya berarti sama objektif yang berhasil didapetin. Kaisar. Oke Miracle. Kali banget coba dikejar. Cakaran dan roar dari Kaisar. Berhasil untuk bisa mendapatkan satu nyawa dari Miracle. Gak bisa sih memang. Nathan sabar dulu sih. Menurut gue. Butuh banget item. Apalagi lawannya Roger. Ini Roger bisa dibawa early loh. Early mid gamenya dia kuat banget dari Roger. Mobilitasnya menang. Dan ya mungkin harus lebih sabar lagi nanti. Wind of nature bisa nyelamatin kok. Ya. Kayaknya sekarang Mdl Arena bukan semakin sore semakin. Ya semakin sore semakin roar. Itu kasus Roger doang kan. Kasus Roger. Bisa bisa semakin roar. Hmm beda ditanya pake hertasis. Tapi ada dreadnought. Nah ini respect ya. Respect terhadap Pak Kito yang Pak Kito juga bikin dreadnought kebetulan. Yap. Gak mau harus. Tuh black shoes. Clicker dikeluarkan. Dua resource mahal. Untuk oksigen tertrigger. Lumayan lumayan. Di next objective. Tidak ada clicker. Tidak ada black shoes. Ya ini bisa jadi poin momentum juga nih. Untuk temen-temen dari Evos Icon pegang kendalinya. Tapi kelihatan nih landing jauh. Yang dipegang oleh Brian. Membuat pergerakan dari Evos Icon semakin lewes. Semakin gampang untuk ngebuka sesuatu. Daripada sebelumnya. Sekarang cuma dimain-mainin terus. Ih itu ngeri sih kena tabrak shield unity. Kena cakar like and pound sih ngeri ya. Cuma kena tabrak roda gila. Ini itu ya wahana yang di pasar malam. Ada motor. Motor ya. Itu rodanya roda baksi ya dia. Wahana roda gila kan. Tapi ya untuk kali ini. Brian mengejar Miracle. Entropi terpaksa untuk diaktifkan. Kali ini tidak ada entropi saat kontes ke arah lorinya. Tapi lihat kali ini Brian mencoba untuk mengacak-ngacak set up yang dilakukan oleh. Persija. Atas show. Tapi kali ini pun bakal cepat untuk dikomet. Karena Pakuito ada di arah top lane-nya. Weja Satoru bakal coba untuk memberikan informasi. Tapi lord kali ini memang direlakan oleh Persija. Iya iya atasnya nge show. Tadi edinya udah mulai muncul. Makanya dari Persija mungkin memang planning-nya. Lepas dulu lord pertama kita defense aja. Karena jujur atas hampir dapet juga loh tadi. Hampir atasnya dapet dan itu bisa jadi keunggulan nih. Di kondisinya memang sekarang gold dipegang oleh Eva Saikon. Tapi untuk sejauh ini Kaisar. Eh kasih tau tembak bang. Kaisar. Kaisar. Bakal coba untuk langsung berubah saja. Ada rawr lagi yang diaumkan oleh seorang Kaisar. Syao. Bisa mundur perlahan. Tapi Weja Satoru. Yang akan kembali di zoning balik oleh Levi. Masih aman ya. Untungnya tadi. Tapi ngebait flicker lumayan juga loh. Kaisarnya gak ada flicker berarti. Selamat karena Mortal Coil menurut gue. Kalau gak ada Mortal Coil itu rontok tadi. Tapi May Kids ini udah mulai invasi-invasi lagi. Ini berbeda dari game-game sebelumnya. Ini game lebih berani ya. Iya ya. Mungkin karena memang tempo itu yang gue bilang. Landing jauhnya tuh udah gak jadi pressure. Oh gue tau salah satu kuncinya adalah Eddie. Dari tadi May Kids yang ngelock Eddie-nya terus-terusan. Eddie banget coba untuk bertahan sekuat tenaga. Tidak membiarkan satu gerobak terakhir masuk ke dalam satu ku inner turret. Tapi di arah bawah. Ternyata lordnya pun bisa di defense oleh Miracle. Masih aman lagi. Eddie yang dari tadi menggunakan hero tempur juga. Hero perang juga. Sekarang menggunakan Pak Kito yang bener sih. Dipress abis dia dari awal dipaksat. Ditabrak terus sama May Kids. Dan itu beberapa kali membuahkan hasil juga kan. Walaupun yang tumbangin sekali doang. Tapi lihat di arah mid inner turret. Bakal coba dicoba paksa. Ditabrak lagi kali ini WJ Satoru. Aku belum ngeliat WJ Satoru ini speed-speednya kena orang loh. Defensif ya kata-kata tadi-tadinya. Iya. Susah juga sih dia kalau mau nangkap orang berarti cuma Nova urus satu-satunya menurut gue. Iya atau kalau lagi objektif pegangin May Kidsnya. Mau gak mau. Tapi lihat tembakan Astral Sphere. Oxygen dipaksa untuk mundur. Zoning out sudah dilakukan juga oleh May Kids. Sehingga inner turret di arah tengah pun sudah berhasil untuk dirontokkan. Tersisa tiga best turret saja milik dari Persija Esports. 5.000 gold dipegang oleh EVOS Icon. Sekarang game yang menjadi match point bagi mereka. Dan mereka lagi pegang temponya. Persija mereka harus riset secepat-cepatnya. Bikin sesuatu secepat-cepatnya. Kalau enggak mereka akan termakan dari sang macan putih. Wah Edi menerima damage yang begitu penyakitkan. Dan bakal kelihatan rawur. Kembali diaumkan. Oleh Kaisar yang berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa Edi. WJ Satoru tertabrak lagi dan dipangsa untuk mundur. Tapi fun factnya ini EVOS Icon bawa dua serigala loh. Rubis juga kan kalau lagi narik kan. Iya iya iya. Gua serigala. Gua serigala. Banyak serigalanya disini nih. Ini belakang serigala semua kayaknya. Tapi ya balik lagi dengan keuntungan gold yang semakin bertambah 6.000. Sekarang bukan angka yang bagus untuk Persija. Mereka lagi-lagi harus cari solusi secepatnya. Glunya terbilang kurang efektif nih. Karena dari early-nya enggak bisa pegangin siapapun. Dan mereka sekarang hanya bisa defense. Dan bahkan susah juga buka vision kan. Susah banget ini. Ini bener tuh karena landing jauhnya tuh ada yang pegang loh. Akhirnya ya. Dan juga. Plus yang megang landing jauh dari Persija-nya ditahan. Iya iya Edi kan. Edi. Dari tadi kata kuncinya Edi. Edi aja. Oke lord free. Tidak ada kontes sama sekali lord yang sudah in hand. Siap untuk mendobrak pertahanan macon kemoyoran. Tapi satu lain mungkin masih tetap bisa dipegang sama Edi. Karena ya balik lagi Pak Kito kan. Dia bisa kontrol lah satu lain. Sesusah apapun ya. Tapi kenapa tembak-tembak sama Kaizar aja tadi udah bocor kan. Kaizar harus join menurut gue. Jangan sampai Kaizarnya bisa sendiri. Tapi lihatlah nanti strateginya seperti apa. Karena semenjak game kedua dan game ketiga. Gue gak bisa mendefinisikan apapun dari game EVOS dan juga Persija. Oke. Kita akan melihat bagaimana tiga lane yang akan dikawal oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Tembakan sudah mulai terjadi juga oleh Jero Daniel Belakang. Charge in. Boardnya menuju ke arah satu base to red di arah tengah. Bangga jemut untuk segera dihancurkan. Electrofina belum membelah. Adanya peperangan juga membuat dari Persija. Tidak bisa maju lagi untuk bisa melakukan difensi. Tapi apa Fender? Konek menuju ke arah seorang WG Satoru yang bakal coba untuk maju lagi. Kali ini damage terlalu besar diterima. Mencoba untuk mudah perlahan-lahan retribution kali ini terdengar. Dan satu wave di arah tengah akan segera dikawal. Karena Eddie bakal coba untuk langsung melakukan dati yang clearing wave secepat-cepatnya. Tapi EVOS Icon bakal coba untuk reset kembali. Karena belum adanya korban dari Persija juga membuat akhirnya EVOS Icon lebih memilih mundur. Dan lihat ditabrak kembali masih bisa selamat untuknya Brian di bagian depan. Oke. Dan bahkan kali ini dari Persija mereka masih coba untuk tahan satu base turret di arah bawah. Dimana wave kali ini udah mulai masuk juga. Brian ini masuk tuh udah bukan dari depan ya. Dari samping loh ya. Ditabrak lagi dengan Shield Unity. Mencoba untuk mundur tapi Shao tidak bisa kemana-mana. Mencoba untuk mundur double jab dibuka juga. Menuju ke arah belakang. Dan bahkan kali ini pun Megisnya terjebak sendirian di depan sana. Ada immortal dan divo-nya pecah. Dan Megis tidak terselamatkan karena damage dan miracle. Begitu menyakitkan tapi dibalas dengan adanya Khaizar. Dengan auman sang seri galar. Oh bliker. Dan Khaizarnya mencoba untuk masuk lagi-lagi pouch. Satu buah pergerakan yang begitu berani. Tapi yang didapatkan adalah sebuah punishment. Wow gue liat sih dia pengen makan yang sekarat tadi. Tapi like and punchnya gak nyampe. Jadi kemakan yang di bagian depan. Akhirnya bisa ditumbangkan satu buah blunder. Terjadi untuk EVOS icon. Dan liat dari segi goldnya yang tadi unggul 6.000. Masih ada di angka 6.000 aja. Dengan ada di dua best turret yang didapetin. Berarti kerugian yang ada untuk EVOS dari Lord Advantage-nya. Cuma untuk balikin keadaan Persija pun harus ekstra kerja keras. Mereka tetap harus cari momentumnya. Mereka harus bisa untuk pegang zona trapnya mereka. Kalau misalkan mereka gagal ya jatuhnya akan sama sih. Oke. Iya lebih aspiran ya. Iya apalagi ada yang baru nih. Chang'e dan Leslie kan. Wah itu tak. Tau gak suara Chang'e? Chang'e berisik. Kau, 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 kau. Dan lu tau gak kalau Chang'e-nya kena radian? Sakit, gak sakit, gak sakit. Oh gak gitu dong, gak dong. Gak gitu dong. Oke kembali mundur lagi ya. Setup lagi dilakukan. Mungkin Lord selanjutnya bisa jadi momentum juga bisa jadi poin nih. Untuk teman-teman dari EVOS. Mereka pegang temponya. Tapi jangan salah. Keunggulan gold segini menurutku Persija gak ada takutnya nih. Beda goceng buat nabrak tuh gak ada masalah buat mereka. Tapi masalahnya Mertesnya juga udah mulai tilting nih. Iya kan? Kayak dia gak dapat snowball di early. Terus juga semakin last game. Ini bakal coba untuk dipegang perlahan oleh Vos icon. Bahkan tidak ada kontes yang terjadi. The best thing yang bisa dilakukan oleh Persija sejauh ini adalah manage light jauhnya. Agar tidak terdorong terus-terusan. Iya, iya, iya. Lord free. Tidak ada kontes sama sekali. Memilih untuk defense ya. Mungkin bisa jadi pilihan yang tepat juga sih untuk Persija. Ya mereka gak buru-buru kan. Dan sekarang kalau defense kan apapun bisa terjadi. Mungkin aja tiba-tiba Kaiser masuk ke dalam base kan. Nabrak pake light and bounce. Tapi ya kalau seandainya bisa berjalan dengan sempurna. WG ini satu-satunya kunci. Karena WG gak ada, gak ada lagi di depan menurut gue. Iya sih. Makanya WGnya dari tadi. Ya berusaha. Bahkan gak, ya itu gak ada grab-grab gitu loh. Dia cuman buka pake slam-slam. Dia split-split. Tapi gak ada yang kena angkat juga. Karena susah targetingnya. Jadi udah kena pop duluan. Dan sekarang. Masih ditahan ternyata wave-nya. Gak akan dikasih clear. Dan tiga lane akan segera dikawal oleh Evo's Icon. Lord berjalan di arah tengah. Edd-nya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berusaha untuk mundur Maykitz. Mencoba untuk menabrakkan diri terhadap seorang Edd. Tapi terlalu jauh tampaknya. Entropy diaktifkan untuk bisa melakukan defensif. Lordnya masih ada dan bangkan kali ini. Ryan-nya pun menghilang. Kilis berdiamankan dan Maykitz akan segera dikejar. Desimet akan diaktifkan. Tapi ternyata masih ada kalkulasi. I'm a banded-nya konex. Yang kali dibangkan sempurna dikejar. Terkena auman kembali dari sanks. Serigala Khaizar kembali mendapatkan satu poin kill. Untuk Evo's Icon. Mau lanjut kah? Nggak bisa sih sebenarnya Khaizar. Terpaksa pilih ke belakang. Wah ini Khaizarnya juga nggak boleh yang terlalu over pd kayak sih. Dia udah paling benar nih. Dia tembak-tembak aja nih jadi orang nih. Kalau ada yang skars baru jadi Serigala. Nah abis itu makan balik lagi jadi orang. Pikir buat kabur. Udah itu yang paling benar. Tapi seperti yang gue bilang tadi Ul. Pilihan yang paling tepat untuk Persija adalah melakukan defense. Karena ketika mereka defense ada kesempatan untuk Evo's melakukan sebuah kesalahan. Dan benar aja Evo's nggak bisa close gamenya. Masih bisa ke defense lagi. Dan masih ke menit 20. Iya-iya. Membeli item yang cukup akhirnya. Yang dimana tadi awalnya kan ketinggalan gold. Tapi lihat goldnya segini-segini aja. Tetap 5 ribu aja. Mau dapet locknya mau dapet apapun kayak tetap 5 ribu aja. Artinya Persija bisa pegang kondisinya. Bisa pegang temponya. Nggak bisa ketarik sama Evo's Icon langsung. Dia benar-benar bakal bisa ke defense terus-terusan. Selama ada blunder yang dilakukan sama Evo's. Dan ada ini juga ya Wino Snatcher loh. Buat Miracle-nya nanti kalau kena tabrak seandainya sama Kaizar. Iya. Itu bakal guna banget ya. Malah ditembak balik gue rasa. Yap. Apalagi udah cukup kan. Tadi lagi defense aja bingung gitu. Kalau ngkabut dengan damage dari Nathan gitu. Yang sangat-sangat. Ya dimana-mana kan. Dia kan mantul-mantul kan bikin segi. Oh ternyata seginya ada segitiga tuh ini Nathan. Bisa 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 bisa. Soalnya yang tadi tembak My Kids loh. Dan itu bocor. Bocor banget. Ya karena. Sementara perbandingannya sama WJ Satoru yang nggak bocor-bocor banget. Karena terbaik salah gak sih? Iya. Memang. Cuman ya kadang tuh harus ada sedikit namanya berani ul. Iya sih. Electrovaner Blow Petrify hilang ini satu orang. Radian nggak nolong. Banget. Nggak nolong tapi daripada nggak ada tetap harusnya. Athena juga ya maksudnya tetap enet gitu kan. Tapi ya Lord yang keempat. Sekarang sudah muncul. Oh purple buffnya tercuri oleh Jarrell. Tembakan dari jarak jauh. Berhasil untuk bisa membuat. Sang Martis tidak punya purple buff. Ini mau dikontes kah? Ya. Kayaknya mau dicoba deh. Sama teman-teman dari Persija juga. Atasnya udah rapih. Dan mereka udah ngebuka visionnya juga. Lordnya bakal coba dikontes nampaknya. Oke. All in terhadap seorang WJ Satoru. Kali ini bakal sebut untuk dilakukan. Menuju ke arah belakang masih ada Immortal. Wey. Terlalu jauh dari jangkauan. Tapi tembakan dari Jarrell. Memecahkan satu buah Immortal di tubuh dari WJ Satoru. Coba untuk mundur perlahan. Tidak ada frontline dari Persija. Ini akan dimanfaatkan oleh Ivo's Icon. Tanpa adanya vision yang lebih. Mereka nggak bakal kontes. Oke. Lord Free bisa didapatkan oleh teman-teman dari Ivo's Icon. Dan lihat Eddie. Eddie kesempat. Waduh Eddie yang bakal ditabrak. Dan bahkan kali ini ada satu buah Petrify. Eddie hilang. Di saat Lordnya akan muncul di arah tengah. Wow. Satu kesalahan. Miss move dari Eddie. Yang akhirnya menyebabkan satu buah. Kesusahan yang bakal dirasakan sama Persija juga nantinya buat defense. Karena jumlah mereka 4 lawan 5 sekarang. Dengan 5 member. Keunggulan gold dipegang sama Ivo's Icon juga. Masih ada defensive item juga yang dibikin sama Brian. Ini pede banget sih buat nabrak harusnya. Wow. Lordnya bakal dikawal juga. Kaiser udah punya double buff di dalam tubuhnya. WJ Satoru connect ke arah Kaiser. Tapi lihat bagaimana kali ini. Alekto Panep Low memecah lini belakang dari Persija Esports. Bakal coba untuk masuk lagi. Lordnya dikawal dengan Super Wave Minion. Yang coba untuk merangsang masuk perlahan-lahan. Dan base-nya. Menjadi milik Ivo's Icon. 3-1. Selesailah kali ini pertarungan antara kedua macen. Sang macen putih melawan macen kemayoran masih bisa dimenangkan oleh macen putih. Raur. Kalau kalian denger ya disini rame banget. Gimana raurnya? Gimana raurnya? Ya. Raur. Wow. Tapi ya game yang cukup dramatis sih. Kayak aku ngeliat dari kedua belah tim. Bahkan yang aku liat riset. Riset dari.